Intro Apa kabar? Saya harapkan saudara-saudara tentunya tetap di dalam keadaan yang baik Paling tidak saudara tetap menyadari bahwa Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita sekalian Dia tidak meninggalkan kita, dia tetap memperhatikan, memperdulikan saudara dan saya Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita atau apa yang sudah kita renungkan selama ini Yaitu kita akan melanjutkan dengan membaca dari kitab kejadian fasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa Kejadian fasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya Mari kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu Semoga lagu ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian Setara-setara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu Tuhan sesungguhnya kami perlu terus diajar oleh Tuhan Di tengah kehidupan yang tidak pasti ini Kami membutuhkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan Sebagai suatu kepastian untuk menjalani, untuk membimbing kehidupan kami di dunia ini Ya Tuhan berikan kepada kami hati seorang murid yang rela belajar dan diajar Dan biarlah firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan akan komunikasikan kepada kami pada saat ini Boleh menguasai kehidupan kami dan dengan rela kami boleh menerimanya Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kejadian fasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, demikian bunyinya Ada pun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini, boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabak buah itu, nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat dalam pohon arah dan membuat jawat Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini Sudara-sudara pada kesempatan ini saya mengajak sudara-sudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini Khususnya kita coba melihat apa sebenarnya yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Biarlah kita pelajari bagian ini supaya ini boleh menjadi suatu bahan untuk kita bercermin Supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama Setelah-sudara kalau kita lihat di fasal yang ketiga ayat yang pertama disitu dikatakan bahwa ada seekor ular yang datang kepada perempuan itu atau kepada Hawa Dan kemudian ular itu yang tentunya dibalik daripada ular ini adalah si iblis Mengatakan kepada Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya bukan Di sini dia berbicara mengatastamakan Allah dikatakan bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya Kita lihat di sini iblis yang dikenal kalau kita baca di dalam Injil Yohanes fasal yang ke-8 ayat yang ke-44 Saya mengajak sudara-sudara membuka ayat itu Yohanes fasal 8 ayat yang ke-44 Sudi dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu Ia perhatikan kalimat ini iblis Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta Dan inilah yang dilakukan oleh iblis sesuai dengan matur dia bahwa dia adalah bapak pendusta Ini yang dilakukan iblis ini kepada Hawa di mana dia tidak kemudian menyatakan yang benar dari apa yang Allah firmankan kepada Hawa Mengenai buah pohon mana yang boleh dimakan dan buah pohon mana yang tidak boleh dimakan Ayat yang ke-2 dikatakan bahwa Hawa menanggapi perkataan ular itu Dia katakan buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun rabak buah itu Nanti kamu mati Menarik sekali disini saudara-saudara Hawa kemudian menangkap perintah Tuhan di fasal yang ke-2 Ayat ke-15 sampai ayat ke-17 Mengenai larangan untuk makan pohon pengetahuan Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Dia melihat dari larangan itu sendiri Tetapi dia tidak melihat poin yang sebenarnya Tuhan ingin kemukakan kepada Adam dan Hawa Mengenai larangan itu Yaitu berbicara mengenai soal ketaatan Bicara mengenai soal ketakdukan manusia yang diciptakan oleh Allah kepada penciptanya Disini kita melihat bahwa Allah tidak mau manusia itu taat kepada dia Oleh karena tidak ada pilihan lain Oleh karena itu kita lihat yang terjadi di fasal ke-3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini Allah mengizinkan satu otoritas yang lain untuk berbicara kepada Adam dan Hawa Tadinya selama ini hanya otoritas Allah yang dikenal oleh Adam dan Hawa Dan mereka mengikuti otoritas Allah ini Nah sekarang kita melihat diajukan suatu otoritas yang lain Yaitu di dalam bentuk ular Nah disini kita lihat bagaimana manusia itu pada saat diperhadapkan pada suatu pilihan Dan kita lihat apa yang dipilihnya Sebelum kita melihat apa yang dipilihnya Yang kita tahu itu merupakan suatu kejatuhan manusia ke dalam dosa Tapi kita melihat lebih jauh ke dalam yaitu Apa sebenarnya yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa Secara secara Manusia diciptakan dengan suatu kodrat bahwa dia sebagai ciptaan Harus terus menerus bergantung kepada penciptanya Baik untuk pengetahuan kebenarannya Dan juga itu yang akan mendasari perilaku di dalam kehidupannya sehari-hari Jadi dia harus bergantung kepada mutlak kepada Allah Sebagai sumber kebenaran untuk mengetahui kebenaran secara intelektual Yang kemudian kebenaran ini menjadi dasar bagi perilakunya sehari-hari Ini merupakan suatu kodrat Ini adalah aturan main yang diberikan oleh pencipta kepada penciptaan Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi Pada waktu ada satu otoritas lain yang diperhadapkan kepada Adam dan Hawa Dan pada saat ini kepada Hawa Dan dimana otoritas itu berbicara hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Allah Dimana di ayat yang keempat Perempuan itu mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati Jadi ular itu berkata kepada perempuan itu Maksud saya dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati Padahal firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17 Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Allah mengatakan pasti engkau mati Lalu iblis mengatakan kamu tidak akan mati Ada dua otoritas yang menyatakan dua hal yang saling bertentangan satu dengan yang lain Dan apa yang dilakukan oleh manusia pada saat ini Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Saya katakan Adam dan Hawa Karena ayat yang ke-6 jelas disitu dikatakan Bahwa Hawa bersama-sama dengan Adam Maksud saya bersama-sama dengan Hawa Pada waktu peristiwa itu terjadi Kita lihat di ayat yang ke-6 Disitu sudara merupakan suatu proses Bukannya Adam dan Hawa kemudian kembali atau terus menggantungkan pengetahuannya kepada Allah Dan untuk kemudian tetap melihat kepada Allah Atau mengacu kepada Allah untuk mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar Tetapi sumber daripada atau akar dari kejatuhan manusia ke dalam dosa Adalah pada saat manusia Lalu kemudian melepaskan diri Dan secara mandiri mulai mencoba untuk memikirkan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi dirinya sendiri Dan pada saat manusia melepaskan diri dari penciptanya Melepaskan kebergantungan dia kepada sumber kebenaran Detik itu manusia jatuh ke dalam dosa Karena pada dasarnya pada saat manusia terputus dari sumber kebenaran itu Manusia akan berjalan secara intelektual maupun secara perilaku tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Oleh karena itu di ayat yang ke-6 Sudara perhatikan sikap daripada perempuan ini Yang dengan secara mandiri dia pikir Ah sekarang saya akan mengejajarkan kedua otoritas ini Yaitu otoritas Allah dengan otoritas Iblis ini Yang mengatakan dua hal yang bertentangan Lalu kemudian si perempuan ini berkata Sekarang saya akan menilai Saya dengan kemandirian saya Bukan saya yang bergantung kepada Allah Bukan saya yang bergantung kepada Iblis Tapi saya dengan kemandirian saya Akan mencoba untuk menilai Apa yang benar dan apa yang tidak benar Menurut saya Dan kemudian saya hidup Atau berperilaku Atau bersikap Bertindak Sesuai dengan pemikiran saya itu Nah ini yang terjadi Sudara di ayat yang ke-6 Disitu dikatakan bahwa perempuan itu Melihat Jadi disini dia mulai menilai Dia melihat bahwa Buah pohon itu baik untuk dimakan Jadi setelah dia melihat Setelah menilai Melalui hasil penganalisaan dia Lalu kemudian dia mengatakan Hasilnya kesimpulannya adalah Buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Dengan penilaian yang seperti itu Dengan kesimpulan secara intelektual Yang dimiliki oleh perempuan itu Kita lihat kemudian Perilaku mengikuti Berdasarkan apa yang diyakininya Dan disitu dikatakan Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Rupanya Adam mempunyai Suatu kesimpulan yang sama Dan akhirnya dia melakukan Tindakan berdasarkan Kesimpulannya itu Dan akhirnya Secara saudara kita lihat Manusia jatuh Kedalam dosa Apa yang dapat kita pelajari Melalui peristiwa Kejatuhan manusia Kedalam dosa ini Yang pertama saudara Saudara dan saya harus sadar Bahwa kita adalah Makhluk ciptaan Yang diciptakan oleh Allah Pencipta yang mengatur ciptaan Bukan ciptaan yang mengatur pencipta Ini merupakan suatu kebenaran Yang harus saudara dan saya mengerti Karena walaupun bagaimana Saudara mau mengingkari hal ini Kebenaran ini akan tetap berlangsung Itu yang disebut kebenaran Kebenaran tidak bisa digagalkan Oleh karena saudara dan saya Tidak mau menerima kebenaran itu Kebenaran akan terus berjalan Kebenaran ini bersifat mutlak Walaupun saudara tidak Mau mengakui Allah Sebagai pencipta Untuk mengatur hidup kita Dia tetap adalah pencipta Saudara dan saya Dan dia tetap yang mengatur Aturan permainan Dalam kehidupan di dunia ini Saudara ikut Saudara akan selamat Saudara tidak ikut Kebenaran itu telah berjalan Saudara dan saya yang hancur Kebenaran itu Tidak akan pernah dihancurkan Oleh karena ketidakpercayaan Saudara dan saya kepada kebenaran itu Atau oleh karena Penyangkalan atau ketidakmauan kita Menerima kebenaran itu Oleh karena itu Saudara-saudara Daripada kita membiarkan diri kita Hancur Karena menentang kebenaran Daripada apa yang Tuhan sudah Nyatakan kepada saudara dan saya Saya pikir sebaiknya Kita menyadari Siapa kita Dan siapa Allah Pada dasarnya Saudara dan saya Diciptakan Harus bergantung kepada dia Itu merupakan Kodrat Itu merupakan Aturan main Yang Allah berikan Buat saudara dan saya Oleh karena itu Saudara-saudara Penting sekali Buat saudara dan saya Sebagai manusia Yang telah jatuh Kedalam dosa Kita perlu mengetahui Aturan permainan Allah ini Bukan hanya Sekedar aturan permainan Dalam soal perilaku Apa yang harus kita lakukan Dalam kehidupan kita Di dunia ini Tetapi juga Mengenai aturan permainan Kehidupan kita Dalam hubungan dengan Allah Saudara bisa Berkata Saya mau berusaha sendiri Untuk bisa berhubungan Kembali dengan Allah Persoalannya Saudara Bukan saudara bisa berusaha Atau tidak bisa berusaha sendiri Tetapi yang penting Yang perlu kita ketahui adalah Apa sebenarnya Aturan permainan Yang Allah berikan Kepada saudara dan saya Untuk memungkinkan Kita dapat memulihkan Hubungan kita Dengan Allah Untuk kita sebagai Orang berdosa Dapat berhubungan Kembali dengan Allah Yang kudus Nah aturan permainan Ini yang perlu Kita ketahui Firman Tuhan Dengan jelas Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Adalah satu-satunya jalan Yang Allah berikan Buat saudara dan saya Karena apa Karena menurut aturan permainan Daripada Tuhan sendiri Bahwa akibat kejatuhan manusia Kedalam dosa Manusia Tidak mampu Menyelamatkan dirinya sendiri Manusia di dalam keadaan Tidak mampu Untuk berusaha Dengan usahanya sendiri Untuk menyelamatkan Dirinya sendiri Oleh karena itu Dia membutuhkan Juru selamat Dan Allah Menediakan Juru selamat ini Sesuai dengan Ketetapan dari Allah sendiri Dimana Yesus Kristus Datang ke dunia Untuk menjadi Juru selamat Saudara dan saya Kita yang seharusnya Dia murkai Dan dia datang Untuk menanggung Murka Allah itu Supaya Dengan kepercayaan Kita kepada dia Maka kita terlepas Dari murka Allah ini Saudara-saudara Ini adalah Aturan permainan Yang Tuhan berikan Kepada saudara dan saya Untuk dapat Kembali kepada Allah Kembali kita Kepada masalah Kemandirian manusia Manusia Pada saat ini Setelah jatuh Keluang dosa Kembali mengulangi Peristiwa yang sama Yang dilakukan Oleh Adam dan Hawa Karena pada dasarnya Kita lebih senang Menjadi Tuhan Daripada Kita kemudian Harus Tunduk Kepada Tuhan Yang lain Kita ingin Menjadi Raja Kita ingin Yang mengontrol Segala sesuatu Yang menentukan Segala sesuatu Oleh karena itu Walaupun kita Sudah menjadi Orang Kristen Seringkali Kehidupan kita Tidak membiarkan Allah Menjadi Tuhan Di dalam kehidupan kita Tapi kita tetap Ingin menjadi Tuhan Di dalam kehidupan kita Dan justru kita Yang mengontrol Allah Pada waktu Membaca Alkitab Kita hanya membaca Bagian-bagian Yang kita suka Yang sesuai Dengan keinginan kita Yang kedengarannya Enak Buat kita Bukan hanya itu saja Kita juga Yang mengatur Kapan kita mau baca Kapan kita tidak mau baca Kapan kita merasa Butuh firman Tuhan Kapan kita merasa Tidak butuh firman Tuhan Kapan kita merasa Kita perlu beribadah Kepada Tuhan Kapan kita merasa Kita tidak perlu Beribadah Kepada Tuhan Sehingga namanya saja Kita adalah umat Allah Tetapi kehidupan kita Sama sekali Tidak mencerminkan Ikatan hubungan Bahwa dia adalah Allah Dan saya adalah umatnya Ikatan hubungan itu Lebih terlihat sebagai Sayalah yang menjadi Allah Dan dia adalah Hanya sekedar Objek Daripada penyembahan saya Yang saya bisa perlakukan Sesuka saya Dan kapan saya mau Secara Kemandirian manusia Manusia yang merasa Bahwa dia dapat Berdiri sendiri Menilai apa yang baik Apa yang tidak baik Bagi dirinya sendiri Merupakan akar Daripada Kejatuhan manusia Kedalam dosa Baiklah Mulai kesempatan ini Kita mau belajar Bercermin dari Firman Tuhan Yang sudah kita pelajari Jangan biarkan Kita Melepaskan diri Dari kebergantungan kita Kepada Allah Karena kalau kita Melepaskan diri Dari kebergantungan Hidup kita Kepada Allah Maka kita Akan terlepas Dari sumber Kebenaran itu Dan konsekuensi logisnya Kita akan berpikir Tidak sesuai Dengan kebenaran itu Dan kita akan Berperilaku Tidak sesuai Dengan kebenaran itu Sudara-sudara Sudara dan saya Sebagai ciptaan Mau tidak mau Kita harus bergantung Kepada pencipta kita Biarkanlah Allah Sebagai pencipta Sudara dan saya Boleh menjadi Tuhan Tuhan Di dalam kehidupan Kita sekalian Biarlah dia yang mengatur Karena dia pencipta Dia tahu Dia paling tahu Apa yang terbaik Apa yang dibutuhkan Bagi ciptaannya Dan bagaimana seharusnya Ciptaannya Umatnya Sudara dan saya Seharusnya hidup Menjalani kehidupan Yang masih Tuhan Percayakan Kepada sudara dan saya Amin Mari kita berdoa Tuhan Ampuni kami Kalau kami merasa Bahwa kami mampu Untuk berjalan sendiri Dalam hidup ini Ampuni kami Kalau sebagai orang Percaya Kami merasa Bahwa Seharusnya Kami mengatur Yang mengatur Hidup ini Tuhan Tolonglah kami Untuk menyadari Bahwa Engkau lah Tuhan kami Engkau lah Allah kami Yang seharusnya Kami hidup Menurut aturan Permainan Tuhan Tuhan Tolonglah kami Untuk belajar Kebenaran Firman Tuhan Baik-baik Sehingga kami tahu Sebagai anak-anak Tuhan Kami tahu dengan jelas Aturan permainan Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Sehingga kami Bukan hanya sekedar Nama Status Sebagai anak Tuhan Tapi kehidupan kami Sama sekali tidak mencerminkan Bahwa kami adalah Anak-anakmu Ya Tuhan Tolonglah kami sekalian Dan biarlah Firman Tuhan ini Kebenaran ini Boleh Menguasai kehidupan kami Dalam nama Tuhan Jesus Christus Kami berdoa Amin